5 Fakta Alice Norin Bindah Agama Yang Tuai Sorotan Fakta Alice Norin Bindah Agama Menjadi Sorotan, kabar ini cukup mengagetkan kala itu. Alice Norin merupakan artis cantik sekaligus model yang lahir pada 21 Juni 1987 di Stavanger, Norwegia. Berikut adalah 5 fakta Alice Norin Bindah Agama Yang Bisa Anda Simak Selengkapnya. Awal Mula Alice Norin menceritakan awal mulanya memeluk agama Islam. Sebelumnya dia mempelajari dua agama karena orang tuanya memiliki keyakinan berbeda. Mama Islam, Papa Kristen. Jadi kita dua-duanya dijalanin gitu, ujar Alice Norin. Dikutip dari Youtube Oki Stiana Dewi. Pilih Mu'alaf di 2007. Namun Alice akhirnya memutuskan menjadi Mu'alaf pada tahun 2007. Ia mengaku mantap memilih Islam karena merasa mendapatkan berkah setiap kali melaksanakan sholat. Belajar sholat bahasa Indonesia Karena belum terlalu mendalami agama Islam, Alice mengaku kala itu masih menjalankan sholat dengan membaca doa berbahasa Indonesia. Ya pokoknya gitu, aku ngerasa lebih banyak dapat berkah kalau sholat, ujar Alice Norin. Gara-gara aku dulu selama sekolah merasa tiba-tiba kalau aku sholat nilainya bagus. Kayak sugesting gak sih? Ya orang dapat hidayah beda-beda kali ya, tuturnya. Mantap Islam karena DJ Riri. Keputusannya menjadi Mu'alaf juga semakin mantap karena dipertemukan dengan DJ Riri. Sang mantan suami, mereka kala itu menikah pada 19 Januari 2007. Ia sudah gak lama nikah, suami pertama pada saat itu juga emang Muslim, yaudah, memantapkan. Ujar perempuan berdarah Norwegia-Indonesia itu. Agama Alice Norin Islam hingga kini. Meski rumah tangganya dengan DJ Riri sudah berakhir sejak 2009, Alice tetap teguh memeluk agama Islam. Hingga kemudian dia menikah dengan Alvin Yudha Patria, suaminya saat ini pada tahun 2011 silam. Terima kasih telah menonton!